Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. Jid 15. Musashi dan Otsu duduk dalam bayangan gubuk kecil, di antara pelangi kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang diciptakan oleh matahari yang bersinar kerumput basah, kemana perginya anak itu menurutmu tanya Otsu. Dia sukar sekali diatur, begitu pendapatmu. Oh, aku lebih gawat daripada itu waktu seumur dia. Tapi matahari sebaliknya, betul-betul berkelakuan baik. Heran juga aku, di mana dia sekarang. Aku lebih khawatir tentang dia daripada tentang Jotaro, aku senang dia tak ada di sini. Sekiranya dia di sini, aku terpaksa menyembunyikan diri. Kenapa? Kupikir dia akan mengerti kalau kita menjelaskan, tapi aku sangsi. Dia dan ibunya itu tidak macam orang-orang lain. Otsu, apa betul kau takkan mengubah pikiranmu tentang apa maksudku? Apa tak mungkin kau memutuskan ingin kawin dengan matahaci wajah Otsu mengejang karena guncangan? Tentu saja tidak jawabnya berang. Kelopak matanya berubah menjadi merah muda bunga anggrek. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara getar kecil pada kerahnya yang putih seolah meneriakan, Aku milikmu, dan bukan milik siapa-siapa lagi. Musashi menyesali kata-katanya, dan menoleh memandang Otsu. Selama beberapa hari itu, ia telah memperhatikan permainan cahaya pada tubuh Otsu pada malam hari seperti sinar lampu yang berkelip-kelip, pada siang hari seperti sinar hangat matahari. Melihat kulit Otsu yang berkilau oleh keringat, teringat olehnya kembang teratai. Karena dengan kasur jerami Otsu ia hanya dipisahkan oleh tabir rapuh, ia dapat mencium harum sama rambut hitam Otsu. Sekarang Derwair menjadi satu dengan dentam darahnya, dan ia merasa dirinya tertelan oleh suatu dorongan perkasa mendadak ia berdiri dan pergi ke tempat yang diterangi matahari, di mana rumput musim dingin masih tinggi, kemudian duduk dengan beratnya dan menarik keluh panjang Otsu datang dan berlutut di sampingnya, merangkul lututnya dan menjulurkan lehernya untuk menengok wajah Musashi yang diam dan takut, ada apa tanyanya? Ada kata-kataku yang membuatmu marah. Maafkan aku, aku menyesal, semakin tegang Musashi, dan semakin tajam pandangan matanya, semakin nerat Otsu bergayut padanya. Kemudian tiba-tiba Otsu memeluknya. Keharuman serta kehangatan tubuhnya menguasai Musashi, Otsu teriak Musashi tak sabar, sambil menangkap Otsu dengan tangannya yang berotot, lalu mendorongnya sampai telentang di rumput kerasnya pelukan Musashi membuat Otsu sesak nafas. Ia memberontak untuk membebaskan diri, lalu meringkuk di samping Musashi, tak boleh. Tak boleh kau melakukan itu jeriknya serak. Bagaimana mungkin kau melakukan itu? Lebih-lebih kau, dan menangislah ia terseduh-seduh nafsu Musashi yang menyala-nyala tiba-tiba mendingin oleh nada nyeri dan ngeri yang terpancar dari Metsu Otsu, dan mendadak son tak sadarlah Musashi akan dirinya. Kenapa teriaknya? Kenapa karena malu dan marah, ia sendiri hampir saja menangis kemudian Otsu pergi meninggalkan kantong bedak yang terjatuh dari kimononya. Sambil menatap kosong ke arahnya, Musashi mengerang, kemudian menunduk ke tanah dan membiarkan air Metsu nyeri dan kecewa jatuh ke rumput layu. Ia merasa Otsu telah memperolok-olokannya, menipunya, mengalahkannya, menyiksanya, dan mempermalukannya. Tidakkah kata-kata Otsu bibirnya, matanya, rambutnya, tubuhnya, telah mengundangnya? Tidakkah Otsu telah berusaha keras menyalakan api di dalam hatinya? Tapi ketika api telah menyala, ia lari ketakutan ditinjau dari sudut logika yang salah, kelihatannya segala usahanya untuk menjadi manusia super telah gagal, dan segala perjuangan serta kesengsaraan yang dialaminya jadi tidak berarti sama sekalilah membenamkan wajahnya ke rumput. Dikatakannya pada diri sendiri bahwa tak ada perbuatannya yang salah, tetapi hati nuraninya tak terpuaskan apa arti keperawanan bagi seorang gadis, yang hanya bisa memilikinya selama periode singkat dalam hidupnya, betapa berharga dan indahnya keperawanan itu baginya sama sekali tak pernah terpikirkan oleh Musashi. Tapi sementara bernafas dalam bau tanah itu, berangsur-angsur Musashi memperoleh kembali kendali dirinya. Dan ketika akhirnya ia memaksa dirinya berdiri, api yang mengamuk itu sudah lenyap dari matanya, dan wajahnya sudah bebas dari nafsu. Tak sengaja ia menginjak kantong bedak, dan berdiri memandang tanah dengan saksama, seakan-akan sedang mendengarkan suara pegunungan. Alisnya yang hitam lebat terjalin menjadi satu, seperti waktu ia terjun ke tengah pertempuran di bawah pohon penus lebar itu matahari bersembunyi di balik awan, dan jerit tajam seekor burung membelah udara. Angin berubah, dan secara tak kentara mengubah bunyi air yang jatuh dengan hati berdebar, seperti hati burung layang-layang yang ketakutan, Otsu memperhatikan penderitaan Musashi itu dari balik pohon. Sadar bahwa ia telah melukainya dalam-dalam, ia ingin Musashi berada di sampingnya lagi, tapi betapa inginpun ia berlari mendapatkan Musashi dan memohon maaf, tubuhnya tak hendak menurut. Untuk pertama kali ia sadar bahwa kekasih yang telah diserahi hatinya itu bukanlah pria penuh kebajikan seperti pernah dibayangkannya. Menemukan binatang yang telanjang itu, berupa daging, darah, dan nafsu, matanya suram oleh kesedihan dan ketakutan ia tadi lari, tapi baru 20 langkah, cinta telah menangkap dan menghentikannya. Sekarang, sesudah sedikit lebih tenang, ia mulai membayangkan bahwa nafsu Musashi itu berbeda dengan nafsu laki-laki lain. Lebih dari apapun di dunia ini, ia ingin meminta maaf dan meyakinkan Musashi bahwa ia tidak tersinggung oleh perbuatan Musashi, dia masih marah, pikirnya takut, tapi tiba-tiba sadarlah ia bahwa Musashi tidak ada lagi di depan matanya. Oh, apa yang mesti kulakukan dengan gugup ia kembali ke gugup kecil itu, tetapi di sana hanya ada kabut putih dingin dan gemuruh air yang seolah mengguncang pohon-pohonan, mengacau segala getaran di sekitarnya, Otsu. Ada kejadian mengerikan. Musashi menceburkan diri ke air teriakan kalut Jotaro itu datang dari tanjung yang menghadap lembah, sesaat sebelum ia mencekal batang wistria dan mulai turun, berayun dari dahan ke dahan, seperti monyet Otsu tidak begitu jelas mendengar kata-kata Jotaro, tapi ia merasakan gentingnya kata-kata itu. Ia mengangkat kepala dan mulai merangkak menuruni jalan setapak yang terjal, tergelincir-gelincir oleh rumput liar, dan berpegangan pada batu-batuan sosok tubuh yang tampak lewat cipratan dan kabut air itu menyerupai sebuah batu besar, tetapi itulah tubuh Musashi yang telanjang. Kedua tangannya terkatuk dan kepalanya tunduk. Tubuh itu tampak kerdil dibandingkan air setinggi 20 meter yang mengempaskannya setengah jalan, Otsu berhenti dan menatap ngeri. Di seberang sungai, Jotaro juga berdiri terpaku, Sensei Musashi teriakan mereka tak pernah sampai ke telinga Musashi. Seribu naga perak bagaikan menggigit kepala dan bahunya, sedangkan mati seribu setan air meledak di sekitarnya. Kisaran-kisaran air menarik-narik kakinya, siap menyeretnya ke arah maut. Satu kekeliruan saja dalam bernapas, satu kesalahan saja dalam detak jantung, maka tumitnya akan kehilangan pegangan lemah atas dasar sungai yang berselimut ganggang itu, tubuhnya akan tersapu ke dalam aliran dasyat, dan takkan ada jalan kembali. Paru-paru dan jantungnya seolah runtuh oleh beban tak terhitung, seluruh masa pegunungan Maghameh yang jatuh ke tubuhnya. Hasratnya akan obsemati pelan-pelan, karena hasrat itu bersaudara dekat dengan watak pemarahnya. Tanpa watak itu, tak mungkin ia ikut pertempuran sekegahara atau melaksanakan satu pun dari segala presasinya yang luar biasa. Tetapi bahayanya justru terletak pada kenyataan bahwa pada taraf tertentu, bertahun-tahun masa latihannya bisa menjadi tak berdaya menghadapi hasrat itu, dan menenggelamkannya kembali ke taraf binatang liar yang tidak berbudi. Dan melawan musuh seperti ini, musuh yang tak berferbentuk dan tersembunyi, pedangnya sama sekali tak berguna dengan bingung, kacau, dan sadar akan kekalahan besar yang didoritanya, Ia berdoa semoga air yang menggila itu dapat mengembalikan kepadanya tuntutan disiplin yang sedang dikejarnya, Sensei. Sensei teriakan Jotaro berubah menjadi lolongan bercampur tangis. Kakak tak boleh mati. Kakak jangan mati. Ia ikut mengatukkan tangan di depan dada. Wajahnya berubah bentuk, seakan-akan ia ikut menanggung beban air itu, sengatannya, nyerinya, dan dinginnya melihat keseberang sungai itu, Jotaro tiba-tiba merasa lemas. Ia tak mengerti sama sekali apa yang dilakukan Musashi, rupanya Musashi bertekad tinggal di bawah aliran deras itu sampai mati, tapi sekarang Otsu, di mana Otsu? Ia yakin Otsu telah meloncat sampai mati ke sungai di bawah tapi kemudian ia dengar suara Musashi mengatasi bunyi air. Kata-katanya tidak jelas. Ia pikir mungkin kata-kata itu dari kitab sutra, tapi kemudian, barangkali juga kata-kata itu sumpah serapah marah, umpatan pada diri sendiri suara itu penuh kekuatan dan hidup. Bahu Musashi yang lebar dan tubuhnya yang berotot memancarkan kemudahan dan kekuatan, seakan-akan jiwanya telah dicuci, dan sekarang siap untuk memulai hidup kembali. Jotaro mulai merasakan bahwa apapun yang telah terjadi sudah lewat. Ketika cahaya matahari petang membentuk pelangi di atas air terjun, ia berseru, Otsu ia berharap Otsu telah meninggalkan sisi batu karang itu, karena menduga Musashi tidak berada dalam bahaya nyata. Kalau dia yakin Musashi sehat-sehat saja, pikirnya, tak ada yang mesti kukhawatirkan. Dia kenal Musashi lebih baik dariku, sampai ke dasar hatinya, Jotaro melompat-lompat dengan riangnya turun ke sungai. Ia menemukan tempat aliran yang sempit. Ia menyeberanginya dan naik ke tepi yang lain. Ia mendekat diam-diam, dan terlihat olehnya Otsu ada di dalam gubuk, meringkuk di lantai sambil mendekat kimono dan pedang Musashi ke dadanya Jotaro merasa air matah Otsu yang tak disembunyikan itu bukanlah air matah biasa. Dan walau tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, ia merasa itu urusan Otsu. Beberapa menit kemudian, ia menyelinap diam-diam kembali ke tempat lembu berbaring di rumput yang keputihan, dan menelentangkan diri di sampingnya, dengan kecepatan begini, entah kapan bisa sampai di Eido, katanya penculikan di seberang celah, salju gunung koma berkilauan berupa jalur-jalur seperti lembing, sedangkan lewat pucuk-pucuk pohon yang sedikit kemerahan, tampak salju di gunung ngontake terhampar, berupa petak-petak berserakan. Warna hijau muda yang menandakan datangnya musim semi seolah gemerlapan di sepanjang jalan raya dan di perladangan Otsu melambun. Jotaro seperti tanaman yang barn tumbuh, keras kepala dan tegar. Sukar sekali menundukkan dan tetap menguasainya dalam waktu lama. Akhir-akhir ini Jotaro tumbuh pesat. Kadang-kadang Otsu merasa seperti menangkap kilasan seorang pria dewasa. Memang sifat Jotaro yang liar, ribut, dan penuh gairah hidup itu bisa dimaklumi, namun tetap saja Otsu cemas dengan tingkah lakunya, sekalipun ia telah memperhitungkan latar belakang Jotaro yang tidak seperti anak lain. Tuntutannya tak kenal ujung, terutama dalam hal makanan. Tiap kali mereka tiba di warung makanan, ia berhenti seketika dan tak mau beranjak sebelum Otsu membelikan sesuatu. Habis membeli kerupuk beras di Suhara, Otsu berjanji, ini yang terakhir, tapi belum sampai mereka menempuh jarak satu mil, kerupuk sudah habis dan katanya ia sudah setengah kelaparan. Krisis yang terjadi lagi sesudah itu hanya dapat dihindari dengan berhenti di sebuah warung teh di Nezame untuk makan siang. Tapi begitu selesai melewati celah berikut, ia sudah kelaparan lagi, lihat, Otsu. Warung itu menjual kesemek kering. Bagaimana kalau kita beli, biar ada yang kita bawa Otsu berjalan terus, pura-pura tak mendengar ketika mereka sampai di Fukushima, Provinsi Sinano, tempat yang terkenal dengan keanekaan dan kelimpahan hasil makanannya, hari sudah sore, yaitu waktu untuk makan makanan kecil, mari kita istirahat sebentar, Rengek Jotaro. Ayolah, Otsu tidak memperhatikan, ayolah, Otsu. Mari kita makan kue beras berlapis tepung kedelai itu. Kue buatan tempat ini terkenal sekali. Kakak tak ingin tanyanya kesal dan seakan-akan sudah ada persekutuan rahasia dengan Jotaro, lembu itu berhenti dan mulai mengunyah rumput di tepi jalan, baik bentak Otsu. Kalau begitu kelakuanmu, aku akan jalan dulu dan mengatakannya pada Musashi, Otsu berbuat seolah-olah hendak turun dari lembu, tapi Jotaro pecah ketawanya, karena tahu benar Otsu takkan melaksanakan ancamannya karena gertakannya tak mempan, Otsu menyerah dan turun dari lembu. Bersama-sama mereka masuk ke bangunan kecil yang menempel di depan warung. Jotaro dengan suara keras memesan dua porsi, kemudian keluar untuk mengikatkan lembu ketika ia kembali. Otsu berkata, Mestinya kau tak usah pesan untukku. Aku tidak lapar, kakak tak ingin makan apa-apa tidak. Orang yang makan terlalu banyak akan berubah jadi babi bodoh. Oh, kalau begitu, bagian kakak saya makan juga nanti, tak kenal malu mulut Jotaro terlampau penuh, hingga telinganya tidak mendengar. Namun tak lama kemudian ia berhenti makan untuk menggeser pedangnya ke punggung, karena di situ pedang takkan mengganggu tulang rusuknya yang mengembang. Ia mulai makan lagi, tapi tiba-tiba ia menjejalkan kue betas terakhir ke dalam mulutnya dan meloncat ke pintu keluar, sudah selesai seru Otsu. Ia meletakkan uang di meja dan mulai mengikuti Jotaro, tapi Jotaro kembali lagi dan dengan kasar mendorong punggung Otsu ke dalam, tunggu katanya heboh. Saya baru melihat mata hachi, tidak mungkin Otsu menjadi pucat. Apa yang dia kerjakan di tempat ini saya tidak tahu. Kakak tidak lihat? Dia pakai topi anyaman, dan tadi dia menatap kita langsung, aku tak percaya, kakak mau saya membawanya kemari buat bukti, tak mungkin kau berbuat begitu, jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, akan saya panggil Musashi, urat Nagi Otsu berdentung hebat, tapi karena sadar bahwa makin lama mereka berdiri di sana makin jauh, Musashi mendahului, ia kembali mendekat ke lembu. Ketika mereka berangkat, Jotaro berkata, saya sungguh tak mengerti sebelum sampai di air terjun di Magome, kita bertiga sangat bersahabar. Tapi sejak itu Musashi hampir tak pernah berkata-kata, dan kakak justru tidak bicara dengan dia. Kenapa dan ketika Otsu tidak mengatakan apa-apa, ia pun melanjutkan, kenapa dia jalan duluan? Kenapa kita tidur di kamar yang berlainan sekarang? Kalian bertengkar atau bagaimana Otsu tak dapat memaksa dirinya memberikan jawaban yang jujur, karena kepada diri sendiri pun ia tak dapat? Apakah semua lelaki memperlakukan perempuan seperti Musashi memperlakukannya? Yaitu terang-terangan mau memaksakan cinta kepadanya? Dan kenapa pula ia menolak Musashi demikian keras? Kedukaan dan kebingungannya sekarang lebih menyakitkan dibandingkan penyakit yang baru saja dideritanya. Pancaran cinta yang bertahun-tahun menghibur hatinya tiba-tiba berubah menjadi air terjun yang mengamuk. Kenangan air terjun menggema di telinganya, bersamaan dengan teriakan dukanya sendiri dan protes marah Musashi ia bertanya pada dirinya, apakah mereka akan terus seperti ini selamanya, tak pernah saling memahami. Tetapi yang lebih tidak logis adalah kenapa sekarang ia membuntuti Musashi dan berusaha untuk tidak kehilangan. Sekalipun rasa malu membuat mereka berjalan terpisah dan jarang berbicara, Musashi tidak memperlihatkan tanda-tanda melanggar janji untuk pergi bersama ke Edo di Kozenji, mereka membelok ke jalan lain. Di puncak bukit pertama terdapat pintu rintangan. Otsu sudah mendengar bahwa semenjak pertempuran Sekigahara, di jalan ini pejabat pemerintah memeriksa para musafir, terutama perempuan, dengan sangat teliti. Tetapi surat pengantar dari Iang di Pertuan Karasumaru itu sangat membantu, dan mereka bisa melewati tempat pemeriksaan tanpa kesulitan ketika mereka sampai di warung teh terakhir, di ujung pintu rintangan. Jotaro bertanya, Kak, apa artinya Fugen-Fugen ya? Di sana tadi, di depan warung teh, seorang pendeta menuding kakak dan bilang kakak tampak seperti Fugen naik lembu. Apa itu artinya kukirah yang dimaksudnya Seng Bodhisatwa Fugen, tapi itu Bodhisatwa yang naik gajah, kan? Kalau begitu, aku ini Seng Bodhisatwa Monju. Mereka berdua selalu bersama-sama, Monju yang sangat rakus tapi cukup baik buat Fugen yang cengengoh. Begitu kamu, ya kenapa Fugen dan Monju itu selalu bersama-sama? Mereka bukan lelaki dan perempuan, sengaja atau tidak, ucapan Jotaro mengenal lagi. Karena sudah banyak mendengar tentang hal-hal itu selagi tinggal di Sipoji, sebetulnya Otsu dapat menjawab pertanyaan itu secara terperinci, tapi ia hanya menjawab, Monju mewakili kebijaksanaan, sedangkan Fugen kesetiaan, berhenti suara itu suara matahaci, dan datangnya dari belakang mereka karena sudah muak memberontak, Otsu hanya berpikir, si pengecut ia menoleh dan menatap matahaci, tak acuh matahaci menatap balik. Perasaannya lebih kacau balau daripada kapanpun. Waktu dihnakap Sugawa yang dirasakannya cuma cemburu, tapi kemudian ia terus memata-matai Musashi dan Otsu. Ketika melihat Musashi dan Otsu berpisah, ia taksirkan itu sebagai usaha untuk menipu orang banyak, dan ia membayangkan segala macam skandal pada waktu mereka hanya berdua saja, turun perintahnya. Otsu menatap kepala lembu, tak dapat bicara. Perasaannya terhadap matahaci sudah mantap berubah menjadi dendam dan benci. Ayo, turun, perempuan walaupun terbakar oleh perasaan berang, Otsu menjawab dingin, Kenapa? Aku tak ada urusan denganmu. Begitu, ia geram matahaci mengancam, sambil memegang lengan kimono Otsu. Boleh saja kau tak ada urusan denganku, tapi aku ada urusan denganmu. Turun Jotaro melepaskan tali dan berteriak, biarkan dia. Kalau dia tak ingin turun, kenapa mesti turun di tumbuknya dada matahaci dengan tinjunya, kau kira apa perbuatanmu itu, bajingan cilik matahaci kehilangan keseimbangan. Ia memasukkan kembali kakinya ke sandal, dan angkat bahu dengan sikap mengancam. Kalau tak salah, aku sudah pernah melihat mukamu yang jelek ini. Kau gelandangan dari warung seik dikitano itu, kan ya, dan sekarang aku tahu, kenapa kau menghabiskan hidupmu dengan minum. Kau tinggal bersama perempuan jalan tua, dan kau tak punya nyali menghadapinya. Benar begitu itulah titik paling lemah yang dapat diserang Jotaro, orang kerdil ingusan matahaci mencoba merenggut kerahnya, tapi Jotaro merunduk dan muncul di sisi lain lembu, kalau aku orang kerdil ingusan, kau apa? Orang bebal ingusan. Takut sama perempuan matahaci mengejar menikungi lembu, tapi sekali lagi Jotaro menyelingap ke bawah perut binatang itu, dan muncul di sisi lain. Hal itu terjadi tiga atau empat kali, tapi akhirnya matahaci berhasil mengunci kerahanat itu, baik, ucapkan sekali lagi orang bebal ingusan. Takut perempuan pedang kayu Jotaro baru setengah ditarik, matahaci sudah berhasil menguasai Jotaro dan melemparkannya dari jalan, ke tengah rumpun bambu. Jotaro jatuh telentang di sebuah sungai kecil, kaget, dan hampir hilang kesadaran dan ketika sudah cukup sadar untuk merayap seperti belut kembali ke jalan, ia terlambat. Lembu itu berlari berat menyusuri jalan. Otsu masih ada di punggungnya, dan matahaci berlari di depan, memegang talinya, bajingan rintih Jotaro, karena tak berdaya. Terlampau pusing untuk bangkit, ia berbaring saja, mengomel dan memaki Musashi sedang mengistirahatkan kakinya di sebuah bukit, sekitar satu mil di depan. Iseng-iseng ia bertanya pada diri sendiri, apakah awan-awan itu bergerak, ataukah hanya tergantung antara gunung koma dan bukit-bukit lebar di kaki gunung, seperti kelihatannya seakan-akan ada komunikasi tanpa kata, ia mengguncangkan badan dan meluruskannya. Pikirannya memang tertujuk pada Otsu. Semakin memikirkannya, semakin ia marah. Baik perasaan malu maupun kesal telah sirna dalam lembah yang berputar-putar di bawah air terjun itu, tapi bersamaan dengan berlalunya waktu, keraguan itu berulang-ulang datang. Jahatkah kalau ia mengungkapkan dirinya pada Otsu? Kenapa Otsu menampiknya dan menjauhkan diri darinya, seolah-olah membencinya tinggalkan saja dia katanya keras. Namun ia tahu, dengan demikian ia hanya menipu diri sendiri. Ia sudah mengatakan pada Otsu bahwa apabila mereka sampai Edo, Otsu dapat belajar apa yang terbaik baginya, sedangkan ia akan menempuh jalannya sendiri. Tersirat dalam hal itu janji untuk masa depan yang lebih jauh. Ia meninggalkan Kyoto bersama Otsu. Ia punya tanggung jawab untuk tinggal bersamanya, apa yang akan terjadi denganku? Apa yang akan terjadi dengan pedangku? Kalau kami berdua ia melayangkan matanya ke gunung dan menggigit lidahnya, malu akan kekerdilannya. Memandang puncak yang agung itu membuat ia merasa rendah diri. Ia heran, apa yang mungkin menghambat Otsu dan Jotaro? Ia berdiri. Hutan dapat dilihat sampai sejauh satu mil ke belakang, tapi tak ada orang di sana, mungkinkah mereka terhambat di perbatasan matahari akan segera terbenam? Mestinya sudah sejak tadi mereka menyusulnya tiba-tiba ia merasa khawatir. Tentu ada yang telah terjadi. Dan sebelum ia sadar, ia sudah menerobos turun bukit demikian cepat, hingga binatang-binatang di ladang bertemperasan lari ke segala jurusan prajurit Kiso. Belum lagi jauh Musashi berlari, seorang musafir sudah berseru kepadanya, apa tadi Anda tidak bersama seorang perempuan muda dan anak laki? Satu aki Musashi berhenti seketika. Ya, katanya ternyat, apa yang terjadi dengan mereka agaknya di alas satu-satunya orang yang belum mendengar cerita yang dengan cepat menjadi desas-desus umum sepanjang jalan raya itu. Seorang pemuda mendekati gadis itu dan, menculiknya. Pemuda itu terlihat mencambuki lembu dan membawanya masuk ke sebuah jalan samping di dekat perbatasan. Belum sempat musafir itu selesai mengulang ceritanya. Musashi sudah berangkat dengan kecepatan setinggi-tingginya, ia masih membutuhkan waktu sejam untuk dapat sampai perbatasan yang ditutup pada pukul 6. Bersama tutupnya pintu itu, tutup juga warung-warung teh di kedua sisi jalan. Dengan wajah agak kalut, Musashi mendekati seorang lelaki tua yang sedang menumpuk bangku-bangku di depan warungnya, ada apa, Pak? Ada yang terlupa tidak? Saya mencari seorang perempuan muda dan anak lelaki yang beberapa waktu lalu lewat tempat ini, apa gadis yang kelihatan seperti Fugen naik ke lembu itu? Itu dia jawab Musashi tanpa berpikir. Ada yang bilang, seorang ronin membawanya pergi. Barangkali Anda tahu kemana perginya. Saya tidak melihat sendiri peristiwa itu, tapi saya dengar mereka meninggalkan jalan utama dekat bukit kuburan kepala. Artinya menuju empang Nobu, Musashi sungguh tak mengerti siapa yang menculik Otsu, dan kenapa. Nama mata Hachi tak pernah masuk dalam pikirannya. Menurut bayangannya, tentunya orang itu ronin gombal, seperti beberapa yang ia jumpai di Nara. Atau barangkali seorang dari Bromo Corah yang kata orang biasa berkeliaran di hutan sekitar tempat itu. Ia berharap penculik itu sekadar orang berengsek kecil-kecilan, bukan penjahat yang memang usahanya menculik dan menjual perempuan dan kadang-kadang dikenal kejam ia berlari terus mencari empang Nobu. Sesudah matahari terbenam, ia hampir tak dapat melihat jarak satu kaki ke depan, sekalipun bintang-bintang terang di atas. Jalan mulai mendaki. Ia simpulkan sedang memasuki perbukitan bawah gunung koma karena tak melihat apapun yang menyerupai empang, dan karena takut salah jalan, ia berhenti dan menoleh ke sekitar. Di tengah lautan kegelapan yang luas itu, ia dapat melihat sebuah rumah pertanian yang berdiri sendirian, juga deretan pohon penahan angin, dan gunung yang membeyang gelap di atasnya ketika ia dekati. Kelihatan rumah itu besar dan kokoh, walaupun rumput liar tumbuh di atas atap lalangnya, dan atap lalang itu sendiri mulai membusuk. Di luar terlihat cahaya entah obor atau api dan di dekat dapur terlihat lembu belang. Ia yakin itulah binatang yang tadi dinaiki Otsu. Ia mendekat mengendap-endap, dan berusaha terus bersembunyi dalam bayangan. Ketika sudah cukup dekat untuk melihat ke dalam dapur, ia dengar suara keras lelaki yang berasal dari lumbung di sebelah sana timbunan jerami dan kayu bakar, simpan pekerjaanmu itu, bu, kata orang itu. Ibu selalu mengeluh penglihatan kurang baik, tapi ibu terus bekerja dalam gelap, di kamar perapian sebelah dapur ada api, dan Musashi mengira mendengar desir roda pintal. Sesaat kemudian bunyi itu berhenti, dan ia dengar orang berjalan ke sana. Kemari lelaki itu keluar dari lumbung dan menutup pintu di belakangnya. Saya akan kembali sesudah mencuci kaki, serunya. Ibu bisa menyiapkan makan malam, ia meletakkan sandalnya di atas batu, di tepi kali yang mengalir di belakang dapur. Sementara ia duduk memainkan kakinya di air, lembu itu mendekatkan kepala ke bahunya dan ia membelai hidung lembu itu. Ibu, panggilnya, coba kesini sebentar. Hari ini aku menemukan barang bagus. Coba tebak. Lembu. Lembu yang betul-betul bagus, diam-diam Musashi melintasi pintu depan rumah. Sambil merunduk pada batu di bawah jendela samping, ia melihat ke dalam ruangan yang ternyata kamar perapian. Barang pertama yang dilihatnya adalah sebatang lembing yang tergantung pada rak yang menghitam dekat bagian atas dinding. Sebuah senjata bagus yang dipoles dan dirawat dengan penuh kecintaan. Keping-keping emas berkilau redup pada kulit sarungnya. Musashi tak tahu untuk apa barang itu. Lembing itu bukan barang yang biasa ada dalam ruang petani. Para petani dilarang memiliki senjata, sekalipun mereka bisa memilikinya orang itu muncul sebentar dalam terang api luar. Sepintas kilas Musashi tahu ia bukan petani biasa. Matanya terlampau terang, terlampau waspada. Ia mengenakan kimono kerja setinggi lutut dan pembalut kaki yang terpercik lumpur. Wajahnya bulat dan rambutnya yang lebat diikat di belakang dengan dua-tiga potong jerami. Walaupun tubuhnya pendek, tak lebih dari 165 cm, dadanya tebal dan badannya pejal. Kalau ia berjalan, langkahnya pasti dan mantap asap mulai keluar dari jendela. Musashi mengangkat lengan kimono untuk menutup mukanya, tapi terlambat. Ia hirup asap itu sepenuh paru-palunya, dan tak bisa lagi menghindari batuk, siapa itu seru perempuan tua itu dari dapur. Ia masuk kamar perapian, dan katanya, Gonosuke, apa lumbung sudah kau tutup? Ada pencuri jawawut di sini. Aku dengar batuknya, Musashi menyelingap meninggalkan jendela dan menyembunyikan diri di antara pohon-pohon pelindung, di mana teriak Gonosuke, bergegas dari belakang rumah perempuan tua itu muncul di jendela kecil. Kira-kira di sini. Aku dengar tadi batuknya, apa bukan karena telingamu pendengaranku masih baik? Dan aku yakin melihat wajahnya di jendela. Asap api itu yang bikin dia batuk, pelan-pelan dan penuh curiga, Gonosuke maju 15 atau 20 langkah, sambil melihat hati-hati ke kanan dan ke kiri, seakan-akan ia seorang penjaga yang mengawal sebuah benteng. Barangkali ibu benar, katanya. Aku seperti mencium bau manusia, mengambil isyarat dari pandangan Gonosuke, Musashi menunggu kesempatan yang baik. Ada yang tampak mencolok pada postur orang itu, hal yang menyatakan bahwa sebaiknya ia berhati-hati. Tubuh orang itu tampak agak mencondong ke depan, mulai dari pinggangnya. Musashi tak dapat memastikan senjata apa yang dibawanya, tapi ketika ia menoleh, Musashi melihat orang itu memegang tongkat semeter di belakang punggungnya. Senjata itu bukan galah biasa. Melihat kilaunya, senjata itu telah banyak dipakai, dan rupanya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuh orang itu. Tak ada keraguan dalam pikiran Musashi bahwa orang itu hidup dengan senjatanya hari demi hari, dan tahu dengan tepat bagaimana menggunakannya Musashi memperlihatkan diri, berteriak, Hei, tak peduli siapa kau, tapi aku datang menjemput teman-temanku Gonosuke menatapnya tanpa mengatakan sesuatu, kembalikan padaku perempuan dan anak lelaki yang kau culik di jalan raya itu. Kalau mereka tidak cedera, kita hentikan persoalan sampai di sini, tapi kalau cedera, kau yang bertanggung jawab, salju yang mencair memenuhi kali-kali di daerah itu menyebabkan angin menusuk dingin, yang entah bagaimana menambah ketenangan waktu itu, kembalikan mereka padaku. Sekarang suara Musashi lebih tajam daripada tusukan angin Gonosuke memegang tongkatnya dengan keu yang dinamakan pegangan terbalik. Rambutnya tegak seperti bulu landak. Ia pun menegakkan diri dan pekitnya, berdebah kau. Siapa yang kau sebut penculik itu kau? Kau tentu melihat anak lelaki dan perempuan itu tak ada pelindungnya, karena itu kau culik mereka dan kau bawa kemari. Keluarkan mereka tongkat itu menghilang dari sisi Gonosuke dalam gerakan demikian cepat, hingga Musashi tak dapat melihat di mana akhir tangan orang itu, dan di mana awal senjatanya Musashi melompat ke samping. Jangan lakukan perbuatan yang akan membuatmu menyesal katanya memperingatkan, kemudian mundur beberapa langkah, kau pikir siapa kau ini? Bajingan gila sambil meludahkan jawabannya, Gonosuke cepat beraksi lagi, dengan tekat tidak memberikan istirahat sedikitpun pada Musashi. Ketika Musashi beranjak sepuluh langkah, ia serentak menutup jarak itu dua kali Musashi mulai menggerakkan tangan kanannya ke gagang pedangnya, tapi dua kali juga ia berhenti di tengah jalan. Pada detik ia merabat pedangnya, sikunya pasti terbuka. Musashi telah melihat cepatnya gerak tongkat Gonosuke, dan ia tahu ia takkan sempat menyelesaikan gerakan itu. Ia pun melihat, jika ia membiarkan dirinya menganggap penteng lawannya yang pejal itu, ia akan mengalami kesulitan. Dan kalau ia tidak tinggal tenang, mengambil napas saja pun dapat membahayakannya. Musashi harus mengukur kekuatan musuhnya, yang waktu itu menunjukkan jurus indah dengan kaki dan tubuhnya, jurus jenis sempurna tak terpatahkan. Musashi sudah mulai merasa bahwa petani ini memiliki teknik lebih hunggul daripada teknik pemain pedang ahli manapun yang pernah dijumpainya, dan pandangan matanya menunjukkan bahwa ia menguasai pula jalan yang selama itu terus dicari Musashi tapi hanya sedikit waktu yang dipunyainya untuk menaksir. Pukulan demi pukulan dijatuhkan hanya dalam hitungan detik, sementara kata-kata kutukan mencurah dari mulut Gonosuke. Kadang-kadang ia menggunakan kedua tangannya, kadang-kadang hanya satu, dalam melakukan pukulan atas kepala, pukulan samping, tusukan dan geseran, dan semua itu dilakukan dengan kecekatan luar biasa. Sebilah pedang jelas terbagi atas matu dan gagangnya, dan hanya punya satu ujung, tapi kedua ujung tongkat dapat dipergunakan secara sama-sama mematikan. Gonosuke menggunakan tongkat itu sama cekatannya dengan seorang pembuat gula-gula menangani gula-gula. Sekali panjang, sekali pendek, sekali tak tampak, sekali tinggi, dan sekali rendah. Ia kelihatan ada di mana-mana sekaligus dari jendela, perempuan tua itu mendesak anaknya untuk berhati-hati, Gonosuke. Kelihatannya diabukan samurai biasa tampak perempuan itu ikut terlibat dalam perkelahian anaknya, jangan khawatir karena tahu ibunya memperhatikan, semangat juang Gonosuke naik setinggi-tingginya saat itu juga Musashi menghindari hantaman ke arah bahunya, dan dengan gerakan yang sama, menyerobot ke arah Gonosuke dan menangkap pergelangannya. Detik berikutnya petani itu sudah telentang, kakinya menendang-nendang ke udara, tunggu pekek si ibu, heboh, sambil merusak kisi-kisi jendela. Rambutnya tegak, ia seperti disambar petir melihat anaknya dijatuhkan pandangan liar pada wajah ibu itu menyebabkan Musashi tidak mengambil langkah logis berikutnya, yaitu melecutkan pedannya dan menghabisi Gonosuke. Baik, aku akan menunggu, teriaknya mengangkangi dada Gonosuke dan menjepitnya ke tanah Gonosuke berjuang dengan gagah berani untuk membebaskan diri. Kakinya yang tidak dikuasai Musashi terbang ke udara, kemudian menubruk bumi ketika ia melengkungkan punggungnya. Hanya itu yang dapat dilakukan Musashi, supaya Gonosuke tetap di bawah si ibu datang berlari dari pintu dapur sambil menjerit mencaci maki. Lihat dirimu itu. Bagaimana mungkin kau jadi macam itu tapi kemudian ia menambahkan, jangan menyerah. Aku di sini membantumu, karena tadi ia minta Musashi menunggu, Musashi mengira perempuan itu akan berlutut dan mohon padanya agar tidak membunuh anaknya. Tapi sekali tatap, ia tahu bahwa ia salah besar. Perempuan itu memegang lembing yang sudah terhunus di belakang badannya. Musashi melihat kilaunya, dan ia merasa mata perempuan itu menyalah menembus punggungnya. Mau pakai lemparan tipuan, ya? Kau pikir kami cuma petani bodoh? Musashi tak dapat membalik untuk menangkis serangan dari belakang karena Gonosuke terus menggeliat dan mencoba memaksa Musashi berada pada kedudukan, yang menguntungkan ibunya, jangan khawatir, bu katanya. Akanku usahakan. Dan jangan terlalu dekat, tenang, kata ibunya mengingatkan. Kau tak boleh kalah dengan orang macam dia. Ingat nenek moyangmu. Apalah yang terjadi dengan darah yang kau warisi dari Kakumyo Agung, yang berjuang berdampingan dengan General Kiso Aku takkan lupa pekek Gonosuke. Baru saja kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia berhasil mengangkat kepalanya dan membenamkan giginya ke paha Musashi, dan bersamaan dengan itu melepaskan tongkatnya dan memukul Musashi dengan kedua tangannya. Ibunya memilih saat itu untuk menunjukkan lembingnya ke punggung Musashi, tunggu teriak Musashi kini sampailah mereka pada tahap di mana pemecahan persoalan hanya mungkin dicapai dengan kematian salah seorang dari mereka. Sekiranya Musashi yakin benar bahwa dengan memperoleh kemenangan ia dapat membebaskan Otsu dan Jotaro, ia akan menekan terus. Sekaranglah saat terbaik baginya untuk menghentikan pertempuran dan membicarakan persoalannya. Ia memutar bahu ke arah perempuan tua itu dan memintanya menurunkan lembing, apa yang mesti kulakukan, Nak Gonosuke masih terpaku di tanah, tapi ia mulai berpikir kembali. Barangkali Ronin ini punya alasan untuk menduga bahwa teman-temannya ada di sini. Tak ada gunanya membahayakan jiwa, kalau hanya karena salah paham mereka saling melepaskan cengkeraman, dan dalam beberapa menit saja menjadi jelas, bahwa semua itu cuma kesalahan ketiga orang itu mengundurkan diri ke rumah, ke depan api yang menyala-nyala. Sambil berlutut di dekat perapian, si ibu berkata, berbahaya sekali. Bayangkan, tak ada alasan sama sekali buat berkelahi ketika Gonosuke bersiap duduk di samping ibunya, si ibu menggelengkan kepala. Sebelum kau duduk, kata ibunya, bahwa samurai ini melihat-lihat rumah, supaya dia membuktikan sendiri, teman-temannya tak ada di sini, kemudian kepada Musashi, lihatlah baik-baik, dan saksikan sendiri, gagasan bagus juga, kata Gonosuke setuju. Mari ikut saya. Periksa rumah ini dari atas sampai bawah. Saya tak suka dicurigai menculik, Musashi sudah duduk, dan ia menolak tawaran itu, tak perlu. Dari cerita Anda, saya sudah yakin Anda tak ada hubungan dengan penculikan itu. Maafkan saya telah menuduh Anda, sebagian juga kesalahan saya, kata Gonosuke meminta maaf. Mestinya saya tanyakan dulu, apa yang Anda bicarakan itu, sebelum naik darah, kemudian Musashi bertanya agak ragu-ragu tentang lembu itu. Ia juga menjelaskan bahwa ia yakin benar lembu itulah yang disewanya diseta, saya kebetulan sekali menemukan lembu itu, jawab Gonosuke. Petang tadi, saya ada di Mpang Nobu, menjaring ikan lumpur, dan dalam perjalanan pulang saya lihat lembu itu terbenam sebelah kakinya di lumpur. Tempat itu memang berawa-rawa. Makin dia meronta, makin dalam dia terbenam. Dia heboh bukan main, jadi saya tarik dia keluar. Ketika saya tanya-tanyakan ke sekitar, ternyata lembu itu bukan milik siapa-siapa, jadi saya pikir tentunya seorang pencuri sudah mencurinya dan kemudian menelantarkannya, nilai lembu itu sekitar setengah manusia di pertanian, dan lembu ini lembu baik, susunnya masih muda, Gonosuke tertawa. Padahal saya sudah mengambil kesimpulan, tentunya langit mengirim lembu itu untuk saya, karena saya miskin dan tak dapat melakukan apapun buat ibu saya tanpa sedikit bantuan tangan. Saya tidak keberatan mengembalikan binatang itu kepada pemiliknya, tapi saya tak tahu siapa pemiliknya. Musashi melihat bahwa Gonosuke menyampaikan ceritanya dengan ketulusan yang sederhana, seperti biasa ditunjukkan orang yang dilahirkan dan dibesarkan di desa ibunya menunjukkan sikap simpatik. Aku yakin Ronin ini prihatin dengan nasib teman-temannya, katanya. Makan malamlah dulu, kemudian bawa dia mencarinya. Kuharap mereka masih di daerah umpang itu. Bukit-bukit itu bukan tempat yang tepat buat orang dari daerah lain. Penuh dengan bandit, pencuri segala macam barang, kuda, sayuran, apa saja. Soal ini kelihatannya kerja mereka juga angin berembus sebagai bisikan, kemudian mengencang menjadi siulan keras, dan akhirnya meraung di antara pepohonan, mendatangkan kebinasaan pada tumbuh-tumbuhan kecil ketika angin meneduh dan bintang-bintang di langit diam mengancam, Gonosuke mengangkat obornya tinggi-tinggi, menanti Musashi menyusulnya, sayang, katanya, tapi rupanya tak ada yang tahu tentang mereka. Tinggal satu rumah lagi dari tempat ini sampai empang. Tempatnya di belakang hutan di sana itu. Penghuninya pada pokoknya bertani, dan selebihnya berburu. Kalau dia tak dapat menolong kita, tak ada lagi tempat yang dapat kita lihat. Terima kasih atas kesediaan ikut bersusah payah. Kita sudah menengok lebih dari 10 rumah, jadi saya kira tak banyak harapan bahwa mereka ada di sekitar daerah ini. Kalau di rumah berikut ini tidak kita temukan apa-apa, kita akhiri saja, dan kita pulang, waktu itu lewat tengah malam. Musashi berharap setidaknya dapat menemukan jejak Jotaro, tapi ternyata tak seorang pun melihatnya. Sementara itu, gambaran yang diberikannya pada orang banyak tentang Otsu tidak mendatangkan apa-apa, kecuali pandangan kosong dan perhentian-perhentian lama di desa, kalau jalan yang Anda pikirkan, tidak jadi soal buat saya. Saya dapat berjalan sepanjang malam. Apa perempuan dan anak lelaki itu pembantu Anda? Atau saudara lelaki? Atau saudara perempuan mereka orang yang paling dekat dengan saya? Sebetulnya masing-masing pihak masih ingin bertanya lebih banyak tentang yang lain, tapi Gonosuke terdiam, kemudian maju selangkah dua langkah mendahului dan memimpin Musashi menyusuri jalan setapak menuju empang Nobu. Musashi ingin sekali tahu tentang keterampilan Gonosuke memainkan tongkat dan keria memperolehnya, tapi rasa kesopanan mencegahnya bertanya. Ia merasa pertemuannya dengan orang itu akibat kecelakaan dan kecerobohannya sendiri, namun ia merasa sangat bersyukur. Sungguh sayang kalau ia tidak menyaksikan teknik memikat petarung besar ini Gonosuke berhenti, katanya, lebih baik Anda tunggu di sini. Orang-orang itu barangkali tidur, dan kita tidak ingin mereka jadi takut. Saya pergi sendiri, melihat apa ada yang dapat saya ketahui, ia menuding rumah yang atap lalangnya tampak seperti hampir terkubur di tengah pepohonan. Langkah-langkah larinya diiringi gemersik pohon gambu. Tak lama kemudian, Musashi mendengarnya mengetuk keras pintu rumah itu. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa cerita yang memberikan Musashi petunjuknya terpertama. Ia butuh waktu beberapa lama untuk memberikan pengertian pada suami istri di rumah itu tentang apa yang ditanyakannya, tapi akhirnya seng istri bercerita kepadanya tentang peristiwa yang terjadi sore itu sesaat sebelum matahari tenggelam. Dalam perjalanan pulang berbelanja, perempuan itu melihat seorang anak lelaki berlari menuju Yabuhara dengan tangan dan kaki kotor oleh lumpur. Anak itu membawa pedang kayu panjang dalam mobilnya. Ia hentikan anak itu dan bertanya apa yang terjadi, tapi anak itu balas bertanya kepadanya, di mana kantor wakil Sogun. Selanjutnya anak itu mengatakan bahwa seorang jahat telah melarikan teman seperjalanannya. Kepada anak itu, perempuan tersebut menyatakan bahwa ia cuma membuang-buang waktu, karena perwira-perwira Sogun takkan melakukan pencarian atas orang yang tidak penting. Jika yang dicari itu orang besar atau penting, atau ada perintah dari atasan, baru mereka akan meneliti setiap gumpal tahi kuda dan setiap butir pasir yang ada. Bagi mereka, rakyat biasa bukan apa-apa. Bagaimanapun, bukan hal luar biasa kalau seorang perempuan diculik atau seorang musafir dihadang oleh para penyamun. Hal-hal seperti itu terjadi pagi, siang, maupun malam ia suruh anak itu pergi lewat Yabuhara, ke tempat bernama Narai. Di sebuah persimpangan jalan yang mudah terlihat di sana, ia akan menemukan rumah seorang pedagang ramuan bumbu masak. Pedagang itu bernama Daizo. Ia akan mau mendengarkan ceritanya, dan kemungkinan sekali akan memberikan bantuan kepadanya. Tidak seperti para pejabat, Daizo tidak hanya bersimpati kepada orang lemah, melainkan juga akan berusaha keras membantu mereka, jika menurut pendapatnya persoalan mereka itu ada nilainya. Gono Sukai mengakhiri ceritanya dengan mengatakan, rasanya anak yang dimaksudnya itu Jotaro. Bagaimana pendapat Anda saya yakin, kata Musashi. Saya kira yang terbaik adalah pergi ke Narai secepat-cepatnya dan menjumpai orang yang namanya Daizo itu. Berkat bantuan Anda, setidaknya saya sudah mendapat gagasan, apa yang mesti saya perbuat, bagaimana kalau Anda menghabiskan sisa malam ini di rumah saya? Anda dapat berangkat pagi hari, sesudah sarapan, boleh tentu. Kalau kita menyeberang empang nobu, kita dapat sampai di rumah lebih cepat dari separuh waktu yang kita butuhkan untuk kemari. Saya sudah minta pada orang tadi, dan dia bilang kita dapat menggunakan perahunya, empang yang terletak di ujung jalan pendek yang menuruni bukit itu tampak seperti kulit gelenderang raksasa. Empang itu dilingkungi pohon-pohon liul lembayung, dan garis tengahnya kira-kira 1200 atau 300 meter. Bayangan gelap gunung koma tercermin di airnya termasuk langit penuh bintang mereka meluncur tenang melintas tengah empang itu. Musashi memegang obor dan gonosuke memainkan galah. Pantulan obor di air yang lembut jauh lebih merah daripada obornya sendiri taring berbisa dari kejauhan, obor dan pantulannya itu menggambarkan sepasang burung api yang sedang berenang menyeberangi permukaan empang nobu yang tenteram, ada orang datang bisik mata hachi. Baik, kalau begitu kita jalan sini, katanya sambil menarik tali yang dipakainya mengikat Otsu. Ayo aku takkan pergi kemana-mana, protes Otsu sambil membenamkan tumitnya, bangun dengan ujung tali itu mata hachi mencambuk punggung Otsu, berkali-kali. Tetapi setiap cambukan yang dijatuhkannya hanya meningkatkan perlawanan Otsu mata hachi jadi putus asa. Ayolah mohonnya. Ayolah jalan. Ketika Otsu masih juga menolak berdiri, kemarahan mata hachi menyala lagi, dan ditangkapnya kerah Otsu. Kau harus jalan, mau atau tidak Otsu mencoba menoleh ke empang dan menjerit, tapi mata hachi cepat menyumbat mulutnya dengan sapu tangan. Akhirnya ia berhasil menyeret Otsu ke sebuah kuil kecil yang tersembunyi di antara pohon-pohon liu Otsu ingin sekali tangannya lepas, agar dapat menyerang penculiknya. Terpikir olehnya, alangkah senang kalau ia dapat berubah menjadi ular, seperti yang dilihatnya terlukis pada sebuah piagam. Ular itu melilit pada sebuah batang pohon liu, mendesis pada seorang lelaki yang sedang mengutuknya, untung sekali ini, sambil mendesah lega, mata hachi mendorong Otsu masuk kuil, dan ia sendiri menyandarkan badan ke bagian luar pintunya yang berjeruji. Diperhatikannya benar-benar perau kecil yang meluncur masuk teluk kecil sekitar 400 meter dari situ hari itu sungguh menghabiskan tenaganya. Ketika ia mencoba menggunakan kekasaran untuk menguasai Otsu, Otsu menyatakan lebih baik mati daripada menyerah. Gadis itu bahkan mengancam akan menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Mata hachi kenal betul Otsu, maka ia mengerti bahwa ancaman itu bukan ancaman kosong. Kekecewaan yang dialaminya hampir saja menyebabkan ia membunuh, tetapi pikiran untuk berbuat demikian akhirnya mengurangi kekuatannya dan mendinginkan nafsunya tak dapat ia menduga, kenapa Otsu mencintai Musashi dan bukan dirinya padahal lama sebelumnya yang terjadi adalah sebaliknya. Tidakkah para wanita lebih menyukainya daripada teman lamanya itu? Tidakkah demikian yang dulu selalu terjadi? Tidakkah Oko segera saja tertarik kepadanya ketika untuk pertama kali mereka menjumpai perempuan itu? Ya, itulah yang terjadi. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, Musashi memfitnahnya di belakang punggungnya. Sambil membayang-bayangkan pengkhianatan Musashi itu, mata hachi membakar-bakar kemarahannya sendiri, sungguh aku keledai bodoh yang mudah tertipu. Bagaimana mungkin ku biarkan dia memperolok-olok diriku? Padahal sampai bercucuran air mata aku mendengarkan dia bicara tentang persahabatan abadi, dan tentang bagaimana dia menjunjung tinggi persahabatan itu. Ha ia mencela dirinya karena mengabaikan peringatan Kojiro yang kini ternihang-niang di telinganya. Kalau kau percaya pada si bangsa Musashi itu, kau pasti menyesal, Sampai hari itu, ia masih terombang ambing antara suka dan tidak suka kepada teman masa kecilnya itu, tapi sekarang ia sudah jijik pada Musashi. Sekalipun tak dapat memaksa diri untuk mengucapkannya, namun sumpah serapah berisi kutukan abadi untuk Musashi sudah terbentuk di dalam hatinya. Yakinlah ia bahwa Musashi adalah musuhnya, yang dilahirkan untuk setiap kali menghalanginya, dan akhirnya menghancurkannya. Si Munafik berengsek pikirnya. Dia temui aku sesudah demikian lama berpisah, dan mulai berkhutbah menyuruhku membangkitkan semangat, dan mengatakan sejak sekarang kita akan bergan dengan tangan sebagai teman seumur hidup. Aku ingat setiap patah katanya, dan caranya mengatakan semua itu dengan sikap demikian tulus. Kalau dipikir, sungguh aku muat. Barangkali dia tertawa terus sendiri sepanjang waktu ini, yang dinamakan orang baik di dunia ini sesungguhnya orang-orang lancung macam Musashi, demikiannya meyakinkan dirinya kembali. Sekarang aku dapat melihat mereka. Tak bisa lagi mereka menipuku. Mempelajari buku-buku konyol dan mencoba menahankan segala macam cobaan hanya untuk menjadi munafik, itu sungguh omong kosong. Dari sekarang bolahlah mereka mengatakan apa saja padaku. Sekalipun terpaksa menjadi penjahat, entah dengan care bagaimana aku harus menghentikan bajingan itu memasuhurkan namanya. Untuk selanjutnya, aku akan menghalangi jalannya. Ia membalikan badan dan menendang pintu berjeruji itu, kemudian dilepasnya sumbatan Otsu, dan tanyanya, masih nangis, ya Otsu tidak menjawab, jawab. Jawab pertanyaanku, marah karena Otsu diam saja, ditendangnya sosok tubuh gelap di lantai itu. Otsu menjauhkan diri, katanya, tak ada yang mau ku katakan padamu. Kalau kau mau membunuhku, lakukan seperti lelaki, jangan bicara macam orang tolol. Aku sudah mantap sekarang. Kau dan Musashi yang menghancurkan hidupku, dan aku bermaksud mengambil tindakan yang setimpal, tak peduli berapa lama waktunya, omong kosong. Tak ada yang membuatmu sesat, kecuali dirimu sendiri. Memang, mungkin saja kau mendapat sedikit pengaruh buruk dari perempuan bernama Oko itu, jaga omonganmu bayangkan dirimu dan ibumu itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keluargamu? Kenapa kalian selalu berkeliling membenci orang lain terlalu banyak bicaramu? Sekarang aku ingin tahu, kau mau kawin denganku atau tidak. Pertanyaan itu dapat ku jawab dengan mudah. Nah, jawab kalau begitu, selama hidup ini dan hidup abadi nanti, hatiku hanya untuk seorang lelaki, Miyamoto Musashi. Bagaimana mungkin aku peduli dengan orang lain, apalagi orang lemah macam kau? Aku benci padamu seluruh tubuh mata haci bergetar. Sambil tertawa kejam, katanya, Oh, jadi kau benci padaku? Sayang sekali, karena suka tidak suka, sejak malam ini tubuhmu milikku otse mengjeleng burka, kau masih mau rewel soal itu aku dibesarkan di kuil. Tak pernah melihat ayah atau ibuku. Karena itu, maut sama sekali tak menggetarkan hatiku, kau berkelakar, ya geram mata haci sambil menjatuhkan diri ke lantai di samping Otsu dan menekankan wajahnya ke wajah Otsu. Siapa pula yang bicara soal mati? Membunuhmu takkan memberikan kepuasan padaku. Inilah yang akan ku lakukan ditangkapnya bau dan pergelangan kiri Otsu, lalu dibenamkannya giginya ke lengan atas Otsu lewat lengan kimononya Otsu mencoba membebaskan diri sambil menjerit dan mengerang. Tindakan itu malah mengetatkan cengkeraman gigi mata haci atas lengannya. Mata haci tak melepaskannya, sekalipun darah sudah tulun ke pergelangan yang dipegangnya Otsu lemas karena sakit, dan wajahnya pucat pasi. Karena merasa tubuh Otsu lemas, mata haci melepaskannya dan lekas-lekas membuka mulut Otsu dengan paksa, untuk meyakinkan dirinya bahwa Otsu tidak benar-benar menggigit lidahnya sendiri. Wajah Otsu basah oleh keringat Otsu lolongnya. Maaf, ia mengguncangkan badan Otsu sampai Otsu sadar begitu dapat bicara lagi, Otsu meregangkan sekujir tubuhnya dan merintih histeris. Oh, sakit. Sakit sekali. Jotaro. Jotaro, Jotaro, tolong aku dengan muka pucat dan nafas tersengal-sengal, mata haci berkata, sakit, ya? Sayang sekali. Biarpun nanti sudah sembuh, tanda gigiku masih akan kelihatan untuk waktu lama. Apa kata orang kalau melihatnya nanti? Apa pikirmu sasi? Ku taruh tanda itu di situ sebagai cap, supaya semua orang tahu bahwa hari-hari ini kau menjadi milikku. Kalau kau mau lari, larilah, tapi tak mungkin lagi kau tak ingat padaku sekarang, di kuil gelap itu, yang sedikit berkabut akibat debu, keheningannya hanya terpecahkan oleh sedusa dan otsu, sudah, jangan nangis lagi. Bikin aku senewen. Aku takkan menyentuhmu, karena itu tenang saja. Mau kuambilkan air ia mengambil mangkuk tanah dari altar, dan pergi keluar ia heran melihat seorang lelaki berdiri di luar, sedang melihat ke dalam. Orang itu melarikan diri, tapi mata haci segera meloncat lewat pintu dan mencengkeramnya. Orang itu petani yang sedang dalam perjalanan ke pasar besar di Syojiri, membawa beberapa karung padi-padian yang diangkut dengan kuda. Ia menjatuhkan diri ke kaki mata haci dengan tubuh gemetar ketakutan. Saya tak bermaksud apa-apa. Tadi saya dengar perempuan menangis, lalu saya menengok ke dalam, buat melihat apa yang terjadi, betul begitu? Kau yakin sikap mata haci keras, seperti sikap hakim setempat? Betul, saya berani sumpah, kalau begitu, kau boleh tetap hidup. Turunkan karung-karung itu dari punggung kuda, dan ikatkan perempuan itu ke atasnya. Kemudian kau akan ikut bersama kami sampai selesai urusanku denganmu, jari-jari mata haci memainkan gagang pedang, penuh ancaman karena takut melawan perintah, petani itu melakukan saja apa yang sedi perintahkan kepadanya, kemudian mereka berangkat mata haci mengambil bilah bambu untuk cambuk. Kita pergi ke Edo, dan kita tidak membutuhkan teman, karena itu tinggalkan jalan besar, perintahnya. Ambil jalan di mana kita takkan ketemu siapa-siapa, oh, itu sukar sekali, aku tak peduli sukarnya. Ambil jalan lain. Kita mesti pergi ke Ina, dan-dan sana ke Kosku, tanpa melewati jalan raya utama, artinya kita mesti mendaki jalan gunung yang jelek sekali dari ubagami ke celah gombek. I, baik, ayo mulai mendaki. Dan jangan coba-coba menggunakan tipu daya, atau kubelah kepalamu. Sebetulnya aku tidak terlalu membutuhkanmu. Yang kubutuhkan kuda itu. Kau mesti berterima kasih masih kubawa serta, jalan setapak yang gelap itu tampak makin lama makin terjal. Begitu mereka sampai ubagami, yang berarti setengah jalan mendaki, baik kedua orang itu maupun seng kuda sudah hampir ambruk. Di bawah kaki mereka, awan berayun-ayun seperti ombak. Cahaya lemah meronai langit timur sepanjang malam. Sunai kuda tanpa mengucapkan sepatah katapun, tapi ketika ia melihat cahaya matahari, katanya pelan, mata haci, biarkan orang itu pergi. Dan kembalikan kudanya. Aku berjanji takkan lari, mata haci yang memenuhi permintaan itu, tapi Otsu mengulang permohonannya tiga-empat kali, dan ia menyerah. Ketika petani itu pergi, kata mata haci, sekarang kau jalan saja tenang-tenang, dan jangan mencoba meloloskan diri. Otsu meletakkan tangan ke lengannya yang terluka, dan sambil menggigit bibir, katanya, aku takkan lari. Apa pikirmu aku ingin orang melihat tanda? Tidak tarimu yang berbisa ini peringatan ibu-bu, kata Gonosuke, ibu ini sudah keterlaluan. Apa ibu tak lihat aku sendiri juga jengkel? Waktu itu ia menangis, dan kata-kata itu keluar tersendat-sendat, SSST. Nanti dia bangun, suara ibunya pelan, tapi tegas. Nadanya seperti mengomeli anak umur tiga tahun. Kalau kau memang merasa kecewa, satu-satunya yang mesti kau lakukan adalah kendalikan dirimu dan ikuti jalan itu dengan segenap hatimu. Menangis tak banyak gunanya. Dan lagi tak pantas. Hapus mukamu itu, pertama-tama, ibu berjanjah memaafkan aku atas kegagalan kemarin, memang tak mungkin ibu tidak mengomelimu, tapi ibu kira bagaimanapun soal ini soal keterampailan. Orang bilang, makin lama orang tidak menghadapi tantangan, makin lemah dia. Sudah sewajarnya kalau kau kalah, mendengar pendapat ibu, membuat soal ini lebih berat lagi. Ibu sudah memberikan dorongan padaku, tapi aku kalah. Aku tahu sekarang, tak ada bakat atau semangatku menjadi petarung sejati. Terpaksa aku meninggalkan seni perang, dan puas menjadi petani saja. Lebih banyak aku dapat berbuat untuk ibu dengan cangkul daripada dengan tongkat, Musashi sudah terjaga. Ia duduk tegak, dan kagum mengetahui bahwa pemuda dan ibunya menanggapi perkelahian itu demikian sungguh-sungguh. Ia sendiri sudah melupakannya, menganggapnya sebagai kesalahan di Rinfa dan Gonosuke. Tinggi sekali rasa kehormatan mereka, gumamnya. Diam-diam ia merangkak ke kamar sebelah. Ia pergi ke ujung kamar dan mengintip dari celah papan soji dalam cahaya samar matahari terbit, tampak ibu Gonosuke duduk membelakang altar Buddha. Gonosuke berlutut dengan patuh di depannya, matanya memandang ke bawah dan wajahnya basah oleh air mati sambil mencengkeram bagian belakang kerah anaknya, kata ibu berapi-api. Apa katamu tadi? Apa pula itu? Mau hidup sebagai petani sambil menarik anaknya ke dekatnya, hingga kepala Gonosuke terletak di lututnya. Ia melanjutkan dengan nada sakit hati, cuma satu pegangan ibu menempuh tahun-tahun ini, yaitu agar dapat menjadikanmu seorang samurai untuk memulihkan nama baik keluarga kita. Karena itu ku minta kau membaca semua buku itu dan mempelajari seni perang. Dan itu sebabnya ibu bisa hidup bertahun-tahun ini dalam serba kekurangan. Tapi sekarang, sekarang kau bilang akan membuang semua itu si ibu sendiri mulai menangis. Semenjak kau membiarkan dia mengunggulimu, di situ kau mesti sudah ada niat memperbaiki namamu. Dia masih di sini. Kalau nanti dia bangun, tantang dia mengadakan pertarungan lagi. Itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirimu, sambil mengangkat muka, kata Gonosuke sedih. Sekiranya aku dapat melakukannya, bu, tak akan aku merasa seperti sekarang ini, apa yang terjadi denganmu. Tak wajar sikapmu ini. Di mana semangatmu tadi malam, ketika aku pergi dengannya ke empang, ku buka selalu mataku lebar-lebar, mencari kesempatan menyerangnya, tapi aku tak dapat melakukannya. Meskipun pada diri sendiri terus kubisikan dia cuma seorang ronin tak bernama, tapi saat ku perhatikan dia baik-baik, tanganku menolak bergerak, itu karena kau berpikir seperti pengecut, terserah. Aku tahu dalam diriku mengalir darah samurai kiso. Dan aku belum melupa bagaimana aku berdoa di depan Dewa Ontake 21 hari lamanya, kau sudah bersumpah di depan Dewa Ontake akan menggunakan tongkatmu untuk menciptakan perguruan sendiri, kan ya, tapi ku kira aku terlalu puas diri. Tak pernah aku memikirkan bahwa orang lain pun tahu kera bertarung. Kalau aku sementah seperti ku tunjukkan kemarin, bagaimana mungkin aku mendirikan perguruan sendiri? Daripada aku hidup dalam kemiskinan dan menyaksikan ibu kelaparan, lebih baik ku patahkan tongkatku dan ku lupakan dia, belum pernah sebelum ini kau kalah, dan kau sudah mengalami sejumlah pertandingan. Barangkali Dewa Ontake bermaksud memberikan pelajaran kepadamu dengan kekalahan kemarin itu. Barangkali kau dihukum karena merasa terlalu yakin. Meninggalkan tongkat untuk lebih mencurahkan perhatian pada ibu bukan care untuk membuat ibu bahagia. Kalau Ronin itu bangun, tantang dia. Kalau kau kalah lagi, baru boleh kau mematahkan tongkat dan melupakan ambisimu, Musashi kembali ke kamarnya untuk memikirkan persoalanmu. Kalau Gonosuke menantangnya, terpaksa ia berkelahi. Dan kalau ia berkelahi, ia pasti menang. Gonosuke akan hancur, dan ibunya akan patah hati, tak ada jalan lain kecuali menghindarinya, simpulnya. Tanpa menimbulkan bunyi, dibukanya pintu keberanda, dan ia keluar matahari pagi menumpahkan cahaya keputihan lewat pepohonan. Di sudut pekarangan, di dekat gudang, lembu itu berdiri, bersyukur atas datangnya hari baru dan atas rumput yang tumbuh di kakinya. Setelah diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada binatang itu, Musashi pergi melintasi pohon-pohon penahan angin dan menempuh jalan setapak yang berkelok-kelok melintasi perladangan. Gunung komal hari itu tampak dari puncak sampai ke kakinya. Gumpalara Wanta terhitung jumlahnya, kecil-kecil seperti kapas, masing-masing berlainan bentuknya, dan semua bermain dengan bebasnya di tengah angin, Jotaro masih muda, dan otse lemah, kata Musashi pada diri sendiri, tapi ada saja orang yang memiliki kebaikan hati untuk membela orang yang masih muda dan lemah. Kekuatan di alam semesta ini yang akan menentukan, apakah aku akan menemukan mereka atau tidak, semangatnya yang kacau semenjak pengalaman di air terjun itu rupanya sudah terancam bahaya kehilangan jalan. Namun sekarang semangat itu kembali menapaki jalan yang mesti ditempuhnya. Pada pagi seperti ini, berpikir semata metel tentang Oksu dan Jotaro rasanya seperti katak di bawah tempurung. Biarpun mereka itu penting baginya, ia mesti tetap mencurahkan perhatian ke jalan yang menurut sumpahnya akan diikutinya sepanjang hidup ini dan hidup berikutnya narai, yang dicapainya sebentar selepas tengah hari itu, adalah masyarakat yang sedang berkembang. Satu toko memperagakan aneka warna kulit bulu di depan pintunya. Yang lain khusus menjual sisir kiso dengan maksud menanyakan jalan, Musashi melongokan kepala ke sebuah toko yang menjual obat dari empedu beruang. Ada papan nama yang bunyinya beruang besar, dan di dekat pintu masuk terdapat seekor beruang besar dalam kandang sambil membalikan badan. Pemilik toji yang baru selesai menuangka, enteh ke cangkirnya mengatakan, cari apa, pak apa Anda tahu toko milik orang yang namanya Dayizo Dayizo? Turun sana, di persimpangan satu lagi, orang itu keluar toko sambil memegang cangkir tehnya, dan menuding jalan itu. Tapi ketika dilihatnya magangnya pulang dari melakukan suruhan, ia pun memanggilnya sini kamu. Bapak ini mau ke tempat Dayizo. Barangkali dia tidak mengenali toko itu, karena itu lebih baik kawantar ke sana, magang itu gundul, tapi berkuncung di depan dan belakang. Ia jalan bergegas, diikuti Musashi. Musashi merasa bersyukur atas kebaikan itu. Ia membayangkan bahwa Dayizo tentunya sangat dihormati orang-orang sekotanya, di sana, kata anak itu. Ia menudin bangunan di sebelah kiri, dan segera pergi Musashi heran, karena sebelumnya ia menyangka akan melihat coklat seperti yang biasa menjual barang-barang perbekalan musafir. Jendela etalase-nya yang berjeruji panjangnya 6 meter, dan di belakang toko itu terdapat dua gudang. Rumahnya besar dan tampak memanjang ke belakang. Tembok tinggi mengelilingi pekarangan, berpintu masuk mengesankan. Pintu itu tertutup dengan sikap ragu-ragu. Musashi membuka pintu dan berseru, selamat siang bagian dalam rumah yang luas dan remang-remang itu mengingatkannya pada bagian dalam tempat pembuatan shake. Karena lantainya terbuat dari tanah, udaranya sejuk menyenangkan seorang lelaki berdiri di depan meja pemegang buku di dalam kantor. Kantor itu berupa ruangan yang lantainya ditinggikan dan tertutup tatami sesudah menutup pintu di belakangnya, Musashi menjelaskan maksudnya. Belum lagi ia selesai bicara, kerani itu sudah mengangguk. Katanya, Ya, ya, jadi Anda datang menjemput anak itu. Ia membungkuk dan menawarkan bantalan pada Musashi. Maaf kalau saya katakan Anda terlambat. Dia muncul di sini tengah malam, ketika kami sedang mempersiapkan keberangkatan majikan kami. Rupanya perempuan teman jalannya diculik orang, dan dia ingin majikan kami membantu menemukannya. Majikan mengatakan dengan senang hati akan mencoba, tapi beliau tak dapat memberikan jaminan apa-apa. Kalau perempuan itu diambil bromo corah atau bandit dari sekitar tempat ini, takkan ada masalah. Tapi rupanya yang mengambil itu musafir lain, dan orang itu pasti menghindari jalan-jalan utama. Tadi padi majikan mengirim orang-orang untuk melihat, tapi mereka tidak menemukan petunjuk. Anak itu menangis mendengarnya, karena itu majikan menasihatkan supaya dia ikut saja. Dengan begitu, mereka dapat mencari perempuan itu di jalan, atau bahkan berjumpa dengan Anda. Anak itu kelihatan ingin sekali pergi, dan tak lama sesudah itu, mereka berangkat. Saya kira sudah sekitar 4 jam sampai sekarang. Sayang sekali Anda terlambat.